Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tabalong bersama pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan rapat kerja perubahan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 yang masuk dalam Angkaran Perubahan APBD 2023. Dalam rapat yang digelar pada Jumat 8 September 2023 di ruang rapat Sekretariat DPRD Tabalong, disepakati Propem Perda Tahun 2023 yang sebelumnya berjumlah 16 perda ditambahkan 2 raperda. Penambahan raperda tersebut tertuang dalam Surat Bupati Tabalong tanggal 9 Agustus tahun 2023. Ada pun dua usulan tersebut adalah perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 6 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Ketua Bapak Pemperda DPRD Tabalong Ahmad Helmi mengungkapkan dari dua usulan raperda ini, raperda pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi penekanan. Pasalnya dalam raperda ini nantinya akan merubah tipologi BPBD Tabalong yang semula tipe B dan naik menjadi tipe A. Dengan adanya perubahan ini berharap bahwa akan bisa maksimal lagi terutama untuk BPBD yang dari semula tipe B menjadi tipe A sehingga memudahkan untuk koordinasi dengan lintas dari SKPD lainnya dengan adanya peningkatan. Dari tipe B ke tipe A itu artinya pimpinan dari SKPD Mesur Ketan yang semula eselon 3 menjadi eselon 2 sehingga untuk koordinasi lintas SKPD bisa berjalan dengan lancar. Ahmad Helmi menambahkan selain perubahan tipologi BPBD dalam raperda ini juga akan merubah badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan Bepeda Litbang Tabalong menjadi badan pengembangan riset dan inovasi daerah. Dengan ditambahkan 2 raperda ini maka disepakati ada 18 raperda yang masuk ke Bapemperdat di tahun 2023 dengan 16 perda inisiatif pemerintah daerah dan 2 usulan DPRD Tabalong. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.